Peninggalan Pusaka Keramat Jili 17. Baru mencapai setengahnya, terlihat seseorang muncui dari dalam kabin perahu. Ketika melihat Ikihu berjalan di atas tali dan menuju ke perahu, orang itu tertegun sejenak. Cepat-cepat dia menyingkapkan pakaiannya dan menghunuh sebilah golok. Tangannya mengayun ke depan untuk menebas tali yang mengait di geladak perahu itu. Kalau ditilik dari gerakan tangan orang itu yang begitu cepat dan reaksinya yang spontan, kemungkinan besar seorang tokoh bulim juga. Lagi pula bukan tokoh sembarangan. Pada saat itu, Ikihu baru mencapai setengah jalan, apabila orang itu berhasil menebas tali yang dijadikannya titian, pasti tidak akan tercebur ke dalam sungai. Sedangkan arus sungai itu begitu deras. Meskipun Ikihu memiliki ilmu yang tinggi sekali, tetap saja dia akan seperti tikus yang tercebur di parit. Tetapi bagaimanapun ilmu kepandayan Ikihu memang sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Baru saja orang itu muncui dari dalam kabin, dan Ikihu melihat gerakan tubuh orang itu yang demikian gesit, ia langsung tahu ilmunya tinggi sekali. Dia sendiri sudah mempunyai persiapan. Ketika melihat orang itu mengeluarkan goloknya, dia langsung berseru ada tamu yang berkunjung, masa tidak diterima jari tangannya menyentak ke depan. Sebatang senjata rahasia melayang di udara dan meluncur tepat mengenai golok di tangan orang itu. Tampak orang itu terhuyung-huyung kemudian menyurut mundur beberapa langkah. Golok di tangannya terlepas dan terdengarlah suara terak kemudian terdelah menjadi dua bagian. Dalam waktu yang singkat itu, Ikihu sudah mencelat ke atas perahu. Orang itu terkejut setengah mati. Kepalanya langsung didengarkan. Siapakah wantanya orang itu? Padahal, Ikihu hanya sembarangan menarik perahu mana saja yang lewat guna menaikan kereta kodenya ke atas agar bisa menyeberangi sungai. Dia tidak peduli siapa penumpang perahu itu. Lagi pula, di dalam hatinya, siapapun orangnya, asal dia mengangkat tangannya, dia dapat membunuh orang itu senaknya. Memang selamanya Ikihu tidak pernah memandang mata pada siapapun. Tetapi ketika mendengar pertanyaan orang tadi, dia merasa logat suaranya agak asing. Karena itu dia segera mendengarkan wajahnya, tampak tubuh orang itu demikian kekar dan warna kulitnya agak kegelapan. Ternyata bukan orang Tiong Goan. Chaihashi, perlahan-lahan orang itu menyurut mundur lagi satu langkah. Mengapa Tuan menahan perahu kami sungai ini sangat dalam, arusnya pun deras. Kami butuh perahu untuk menyeberangkan kereta kuda, karena itu meminjam perahu Tuan sebentar, kami menyewa perahu ini justru karena ada urusan yang penting sekali. Mana bisa meminjamkannya kepada Tuan untuk menyeberangi sungai? Lagi pula, geladak perahu ini juga tidak bisa memuat sebuah kereta, kata orang itu dengan nada marah. Ikihu tertawa terbahak-bahak. Tidak menjadi persoalan. Asal geladak perahu dihilangkan, kan kereta kuda kami bisa muat diatasnya, sembari berbicara, Ikihu maju ke depan dua langkah. Orang itu cepat-cepat menyurutkan tubuhnya ke belakang. Karena tadi dia sudah merasakan kehebatan Ikihu. Tiba-tiba Ikihu membungkukan tubuhnya sedikit. Kelapak tangannya menghantam ke bagian geladak perahu. Saat itu juga, perahu itu berguncang dengan dasyat. Terasa ada angin yang menderu-deru, papan yang menutupi bagian geladak berhamburan karena pukulan Ikihu. Terlihatlah sebuah celah yang besar. Sekali lagi Ikihu tertawa terbahak-bahak. Dengan teknikian pasti muat, bukan wajah orang itu pucat pasti seketika. Tanpa dapat mempertahankan diri lagi, dia berteriak. Entah bahasa apa yang digunakannya. Tetapi tampaknya Ikihu mengerti juga sedikit-sedikit. Dia seperti mengatakan yali orang ini besar sekali atau semacam begitulah. Dia juga menanyakan kepada lama yang suci apa yang harus dilakukannya. Diam-diam Ikihu merasa geli. Kepalanya mendengak ke dalam perahu, tanpa dapat ditahan lagi, hatinya langsung tercekat. Rupanya tenaga pukulannya begitu kuat sehingga atap perahu itu pun tergetar dan jebol. Saat itu dia dapat melihat keadaan di dalam kabin perahu. Perabotan yang ada di dalamnya juga berantakan, tetapi ada tiga buah kursi yang masih terletak pada posisi semula. Di atas kursi itu duduk tegak tiga orang tanpa bergeming sedikit pun. Justru tadi Ikihu melihat ilmu orang yang muncul dari dalam kabin itu cukup tinggi. Dia tidak ingin menunda waktu lama-lama, karena itu dia ingin orang itu tunduk kepadanya dengan menghantam ke arah geladak perahu. Pukulannya tadi menggunakan tenaga sebesar sembilan bagian. Maka dari itu pula, seluruh atap yang menutupi bagian atas perahu itu ikut jebol saking kuatnya. Begitu kuatnya angin yang terpancar dari pukulan Ikihu, ketiga orang yang duduk di dalam kabin itu seperti tidak merasakan apa-apa. Hal ini membuktikan bahwa mereka bukan lawan yang dapat dianggap ringan. Dengan mengembangkan seulas senyuman, Ikihu menatap ketiga orang itu. Tampak orang yang di tengah sudah tua sekali. Wajahnya sudah penuh dengan kerutan, tetapi sulit diduga berapa usia yang sebenarnya. Tubuhnya kurus seperti lidi. Dia adalah seorang pendekat atau lama dari Tibet. Kedua orang yang di sisi kanan kirinya juga sama-sama pendeta. Kalau dilihat dari tampangnya, usia keduanya sekitar enam puluhan tahun. Telapak tangan ketiga orang itu dirangkapkan di depan dada. Maka mereka terpejam dengan tenang, seakan tidak menyadari apapun yang terjadi di atas perahu. Setelah menatap sesaat, hati Ikihu semakin penasaran. Segera tubuhnya berputar dan mencengkeram bahwa orang itu. Siapa kalian bentaknya lantang. Ketika Ikihu mengulurkan tangannya untuk mencengkeram, tampaknya orang itu ingin menghindar. Tapi gerakan tubuh Ikihu terlalu cepat, meskipun orang itu sempat menggeser ke samping sedikit. Tetap saja bahunya kena tercengkeram Ikihu. Dia berusaha memberontak, tetapi kelima jari tangan Ikihu mencengkeramnya kuat-kuat. Terdengarlah suara krek. Krek begitu sakitnya sehingga wajahnya pucat pasi. Tetapi mulutnya masih memaki dengan garang. Sebentar lagi kau akan mati, untuk apakah sesumbar Ikihu memperdengarkan suara tertawa yang dingin. Lengan tangannya dihentakanlah bermaksud melemparkan orang tadi ke dalam sungai, tetapi harus saja dia mengangkat Tuhu orang itu. Tiba-tiba kedua pendeta yang duduk di sisi kiri dan kanan membuka matanya. Meti mereka menyorotkan sinari yang ganjil. Ikihu adalah seorang tokoh yang memiliki kepandaian yang tinggi. Apapun yang menyangkut ilmu silap pasti dia tahu. Hatinya kembali tercekat. Diam-diam dia berpikir, ilmu yang dipelajari kedua pendeta ini mirip dengan ilmu Bittat Sinkeng dari kaum pendeta berjubah kuning di pedalaman Tibet. Sinar mati mereka menyeratkan rona kekuningan. Dapat dipastikan bahwa kedudukan maupun tenaga dalam mereka dalam OEYKU, agama kuning, sudah mencapai tingkat yang tinggi sekali. Berpikir sampai di situ, tanpa dapat dipertahankan lagi gerakan tangannya jadi lambat. Tampak lama yang duduk di tengah-tengah mendengarkan kepalanya dan melirik ke kiri kanan. Kedua lama yang duduk di sisinya pun memejamkan matanya kembali. Lama tua itu herkata dengan nada perlahan dan seperti keenggan-engganan. Apabila Isicu ingin meminjam perahu, untuk apa harus melukai orang? Harap cepat M-nya berangi sungai. Loceng, panggilan kepada diri sendiri yang kedudukannya seorang pendeta, ingin melanjutkan perjalanan secepatnya, tentu saja I-ki-hu menggunakan kesempatan untuk menatap ketiga pendeta itu. Tampak mereka memang mengenakan jubah pendeta berwarna kuning, tetapi karena sudah tua sekali, maka warnanya sudah pudar. Apalagi lama yang duduk di tengah, bahkan pakaiannya sudah berubah warna menjadi agak kelabu. I-ki-hu yakin mereka memang para pendeta dari OE-yekau. Untuk sesaat dia juga tidak berani sembarangan bertindak, karena ilmu kepandayan yang diturunkan oleh agama yang satu ini mengandung keanahan tersendiri. Boleh dibilang berbeda dengan ilmu silat aliran manapun di dunia ini. Diam-diam hati I-ki-hu juga merasa heran, karena selama ini para lama dari OE-yekau hanya menetap di wilayah Tibet atau Mongol. Mereka tidak pernah muncul di luaran. Apalagi kalau menilik usia ketiga orang ini yang sudah tinggi sekali, kedudukan mereka dalam agama itu jelas juga termasuk angkatan tua. Entah ada keperluan apa mereka datang ke Tionggoan? Mendengar nada suara lama tua itu, tampaknya dia sudah bersedia meminjamkan perahu. Karena itu I-ki-hu merasa senang sekali. Dia melepaskan cengkeraman tangannya dari bahu orang tadi. Apabila Tai-su sudah bersedia meminjamkan perahu, Chai-hei juga tidak akan menyusahkan lagi, tubuhnya berketebak ke depan perahu, dan dengan menggunakan tali tadi sebagai titian, dia kembali ke tepi sungai. Setelah itu dia menarik tali tadi agar perahu mendekat. Kereta kuda dinaikan ke atasnya, tali yang digunakan digulung kembali lalu memutar haluan perahu untuk menyeberangi sungai. I-ki-hu berdiri di samping kereta, dia khawatir ketiga ihama itu tiba-tiba akan menimbulkan kesulitan baginya. Karena itu dia juga berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan. Perahu melaju dengan cepat, sekejap kemudian mereka sudah berada di tengah-tengah sungai. Pukulan I-si-cu tadi, angin yang terpancar keluar mengandung hawa sesat. Apakah I-si-cu ini orang dari Mokau? Entah Mokau-kau-cu, si tua KW L-siang-sing tinggi di mana sekarang tanya pendeta yang duduk di tengah. Mendengar pertanyaannya, I-ki-hu terkejut setengah mati. Karena si tua KW L-siang-sing yang ditanyakan ihama itu adalah mertuanya sendiri yang terbunuh di tangannya. Juga merupakan ketua angkatan ke-39 dari partai itu. Kau-cu itu sendiri sudah mati 17 tahun yang lalu. Boleh dibilang selama ini tidak ada orang yang pernah mengungkit lagi nama KW E-kau-cu. Entah untuk apa Taisu menanyakannya tanya I-ki-hu setelah tertegun sejenak. Dulu L-siang-sing mempunyai kesempatan bertemu satu kali dengan KW L-kau-cu. Kali ini kedatangan kami juga untuk mencarinya, tetapi ternyata setelah mencarinya sekian lama dan menanyakan kesana kemari, tidak ada seorang pun yang tahu kemana pindahnya orang tua itu. Hati I-ki-hu langsung merasa bangga mendengar ucapannya. Karena 17 tahun yang lalu, I-ki-hu memberontak terhadap Mokau dan membunuh tokoh-tokoh tingkat tinggi di dalam partai itu. Bahkan mertua dan istrinya sendiri juga dibunuh. Boleh dibilang hal ini sudah tersebar luas di dunia Kang-ou? Tetapi Ihama tua tadi justru mengatakan tidak ada seorang pun yang mengetahui kemana pindahnya Mokau-kau-cu KW L-siang-sing. Hal ini membuktikan bahwa namanya benar-benar menggetarkan dunia Kang-ou sehingga tidak ada seorang pun yang berani mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Karena itu pula, I-ki-hu langsung tertawa terbahak-bahak. Tai-su ingin mencari KW E-kau-cu, dari sini ambil saja arah timur, kurang lebih tiga ratusan li, ada sebuah desa bernama Jit Hang Cheng. Asal Tai-su sudah sampai di sana pasti bisa tahu sendiri lama tua itu tidak tahu bahwa Jit Hang Cheng yang dikatakannya itu bukan sebuah desa, tetapi tanah pemakaman. Terima kasih atas petunjuknya, ucapnya. Ketika pembicaraan berlangsung, perahu sudah berlabuh di tepi sungai. I-ki-hu dan Ta-oling segera turun dari perahu dengan membawa serta kereta kuda mereka. Perahu pun meluncur kembali. I-ki-hu memandanginya dengan perasaan ingin tahu. Setelah perahu itu berada di kejauhan dan tinggal titik hitam, dia baru menolahkan kepalanya kembali. Diam-diam dia berpikir dalam hati. Dirinya adalah menantu dari Kau-cu Mokau, tetapi dia belum pernah mendengar bahwa antara para pendeta Tibet dengan Mokau terjalin hubungan persahabatan. Ketiga pendeta tadi datang ke Tionggoan, pada suatu hari nanti, mereka pasti akan tahu juga bahwa Kwe Kau-cu sudah meninggal 17 tahun yang lalu, bahkan seluruh tokoh penting partai itu juga mati di tangannya. Apabila ketiga lama tadi membalaskan dendam bagi Kau-cu Mokau, bermaksud berarti dia menemukan lawan berat yang sulit ditandingi. Sembari berpikir, Ikihu menjalankan kereta kodanya. Kemudian dia berpikir lagi, ilmu kepandainya demikian tinggi, rasanya tidak ada orang lagi di dunia ini yang sanggup menandingi. Lagipula ada beberapa tokoh berilmu tinggi yang dapat diperalatnya. Seandainya ketiga lama itu akan mencarinya membalaskan dendam Kwe Kau-cu, dia juga tidak perlu takut. Akhirnya perasaan Ikihu jadi mantap, dia meneruskan perjalanan menuju Sichuan. Menjelang malam, mereka sudah sampai di sebuah jalan raya yang lurus dan lebar. Wilayah Sichuan seperti sebuah perbukitan, jarang ada jalan raya. Tetapi jalan raya yang mereka lalui ini diatur dengan batu besar kecil sehingga terlihat rapi. Tanahnya datar, di kedua sisi tumbuh pepohonan yang rindang. Sekali lihat saja sudah dapat dipastikan bahwa jalan raya itu dibuat oleh seseorang. Kereta kuda yang ditumpangi oleh Ikihu dan Tao Ling dapat melaju cepat di atas jalan raya itu. Tiba-tiba terdengar suara desiran angin, selembar jala yang besar sekali tahu-tahu melayang turun dan menghadang di depan kereta. Kejadiannya terlalu mendadak. Ikihu cepat-cepat menarik tali kendali kudanya agar berhenti. Tampak jalan lebar itu terbuat dari semacam kawat, di bagian atasnya terdapat banyak duri tajam dari sejenis paku. Tajamnya bukan main. Dalam waktu yang bersamaan, mereka juga melihat ada enam-tujuh orang yang muncul dari pohon-pohon di kedua sisi jalan. Siapa yang datang tanya mereka serentak. Melihat penghadangan yang lucu itu, Ikihu merasa kesal dan geli. Kereta kudanya sudah dihentikan. Tampak orang-orang yang muncul dari balik pohon masih muda-muda. Yang paling tua berumur sekitar 30 tahun. Tampang mereka. Gagah-gagah. Dua di antaranya paling-paling berusia 17an tahun. Mereka berdiri di atas ranting pohon sehingga dapat dihayangkan bahwa ilmu ginkeng mereka sudah cukup tinggi. Meskipun sebelumnya Ikihu belum pernah mengunjungi keluarga Seng, kalau dihitung dari perjalanan yang telah ditempuhnya, tempat tinggal keluarga Seng sudah hampir sampai. Sedangkan jalanan lurus ini pasti milik keluarga Seng, dan tidak perlu diragukan lagi orang-orang yang muncul dari balik pohon pasti anggota keluarga itu pula. Mereka membuat jalan raya ini untuk menuju gedung keluarga Seng. Karena itu, Ikihu segera tertawa dingin. Dia menjalankan lagi keretanya maju sedikit. Tamu berkunjung dengan baik-baik, mengapa disambut dengan kera demikian tidak sopan katanya. Siapa yang Anda kunjungi tanya kedua pemuda yang berdiri di ranting pohon. Jarak Ikihu sudah dekat sekali. Dia dapat melihat bahwa kedua pemuda itu tampan-tampan dan gagah. Di pinggang masing-masing terselit sebuah gantulan besi yang ujungnya berbentuk bola. Keluarga Seng memiliki dua macam ilmu yang terkenal. Yang Sabtu justru ilmu gantulan itu, dan yang Sabtunya lagi 72 kera menotok jalan darah manusia. Usia kedua pemuda ini masih muda sekali. Mungkin terhitung generasi ketiga dari kakek berambut putih Seng Hao. Ikihu sendiri juga merasa malu apabila harus bergebrak dengan mereka. Karena itu dia hanya berkata dengan nada dingin. Aku mengunjungi kakek berambut putih Seng Hao, kakeku tidak menemui siapapun, sahut kedua pemuda itu. Ikihu tersenyum. Orang lain boleh dia tolak tetapi terkecuali aku, dia harus mau. Kedua pemuda itu memang cucu si kakek berambut putih Seng Hao. Anggota keluarga Seng semuanya berilmu, tetapi tinggi rendahnya kepandayan masing-masing berbeda. Kedua kakak beradik itu bernama Seng Chin dan Seng Hoat. Mereka terhitung generasi ketiga dalam keluarga Seng. Kedua pemuda itu juga merupakan cucu kesayangan Seng Hao. Karena itu, ketiga puluh enam jurus gantulan pemancar angin juga dikuasai sebagian. Sebetulnya keluarga Seng terkenal karena ilmu ruyung saktinya. Tetapi senjata yang satu ini dianggap kurang praktis dibawa ke mana-mana dan juga tidak sesuai digunakan generasi muda. Karena itu kemudian hari Seng Hao mengubahnya dengan menggunakan gantulan sebagai senjata. Bentuk ruyung dan gantulan memang hampir sama. Bedanya yang satu panjang, sedangkan yang lainnya pendek. Kepandayan Seng Chin dan Seng Hoat malah lebih tinggi bila dibandingkan dengan beberapa anggota dari generasi kedua. Karena keduanya mendapat didikan langsung dari si kakek berambut putih Seng Hao. Tentu saja Seng Hao sendiri memiliki kepandayan yang sudah mencapai taraf tinggi sekali. Tetapi orang tua itu tidak berminat mencari nama di dunia Kang Ou. Dia memilih menetap dengan tenang di gedung keluarga Seng di wilayah Sichuan. Dia pun melarang anggota keluarganya atau murid-muridnya berkecimpung di dunia Kang Ou. Karena itu pula Seng Chin dan Seng Hoat tidak tahu siapa Iki Hu. Mendengar nada bicara Iki Hu yang sombong, kedua pemuda itu merasa jengkel. Pokoknya Yaya kami sudah mengatakan tidak ingin menemui siapapun. Iki Hu merasa geli sekali. Kalau dia tidak sudi menemuiku juga, terpaksa aku menjadi tamu yang tak diundang. Begitu Iki Hu mengeluarkan perkataan tadi, orang-orang yang ada di atas pohon langsung mengeluarkan suara bising. Mereka memaki-maki senaknya. Dia kira dirinya hebat sekali, berani berbuat macam-macam di tempat tinggal keluarga Seng. Iki Hu tetap enggan berdebat dengan mereka. Dia hanya tersenyum dingin sedikit. Pada saat ini, jala besar yang terbuat dari kawat itu masih merintangi jalanan di depan mereka. Tentu saja kereta kuda tidak dapat dijalankan melewatinya. Tetapi dengan kepandayan Iki Hu yang tinggi, untuk meloncati jala sepanjang tiga depaan saja tentu tidak jadi masalah. Ketika suara teriakan orang sudah reda, dia segera menyingkapkan tirai kereta. Hu jin, di depan ada jala kawat yang menghadang. Kereta tidak bisa maju lagi. Tetapi untung saja gedung kediaman keluarga Seng sudah dekat. Kita jalan saja sembari menikmati pemandangan alam, katanya kepada Tawoling. Perasaan hati Tawoling terasa hampa, apapun yang terjadi di depannya seakan tidak menarik perhatiannya. Apapun yang dikatakan oleh Iki Hu, dia hanya mengikuti sajalah tidak pernah membantah. Mendengar perkataan Iki Hu barusan, dia hanya menganggukan kepalanya. Iki Hu membimbingnya turun dari kereta dan berjalan ke depan beberapa langkah. Ketika melihat Tawoling, orang-orang yang muncul dari balik pohon tadi langsung berteriak lagi. Suaranya bising sekali. Salah satunya bahkan berteriak sekeras-kerasnya. Wan, tua bangka itu malah mempunyai istri yang begitu muda. Pasti bukan orang baik-baik jangan biarkan dia lolos. Tentu saja, Iki Hu sudah berpesan, siapapun tidak boleh maju selangkah dari tempat ini, tidak peduli dia orang baik-baik atau bukan. Pokoknya sama saja, ketika orang-orang itu berbicara, Iki Hu tetap membimbing Tawoling melangkah ke depan. Dia memperhatikan jala tawat yang mementang di depannya dengan seksama. Tingginya mencapai 3 depa. Lebarnya mencapai 4-5 depa. Kedua ujungnya dikaitkan pada pepohonan di kedua sisi jalan. Apabila dia nekat menerobos ke depan, bagi Iki Hu sendiri tentu tidak jadi masalah. Tetapi kalau baru berjalan setengahnya, tiba-tiba orang-orang yang ada di atas pohon menjatuhkan jala itu, tentu Tawoling akan terluka parah terkena duri-durinya yang tajam. Mungkin malah bisa mati di tempat itu. Iki Hu tidak ingin menempuh resiko itu. Tiba-tiba dia mendapat akal. Dipungutnya beberapa butir batu di tepi jalan. Tangannya mengibas dan pinggangnya meliuk. Batu-batu itu pun melayang ke arah pepohonan di sisi jalan. Tau-tau ke-6-7 orang yang ada di sekitar pepohonan sudah tertotok jalan darahnya. Melihat dirinya sekali turun tangan sudah mencapai hasil yang gemilang, hati Iki Hu terus bangga sekali. Dia tertawa terbahak-bahak. Diraihnya pinggang Tawoling, sembari menghimpun hawa murninya. Dia mencelat setinggi satu di pal lebih. Dengan menggunakan kawat jala sebagai tumpuan kakinya, dia mencelat lagi ke atas setinggi dua setengah depa. Sekejap mati saja dia sudah melayang turun kembali di seberang jala. Setelah berhasil melewati jala kawat itu, Iki Hu baru menolahkan kepalanya sambil tertawa. Kalian semuanya pasti keturunan kakek berambut putih Seng Hao. Tentunya sudah mempunyai dasar ilmu silat yang cukup kuat. Totokanku tadi tidak terlalu berat. Asal tenaga dalam kalian sudah mencapai tingkat yang lumayan, pasti bisa. Membebaskan sendiri totokanku tadi. Aku masih ingin menikmati keindahan pemandangan daerah ini. Setelah berhasil melepaskan totokan kalian, silakan menyusul aku nanti. Tentu saja anggota keluarga Seng yang ada di atas pohon mendongkol sekali mendengar kata-kata Iki Hu. Tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya Seng Chin dan Seng Hoat berdua yang mengedarkan hawa murninya untuk membebaskan diri dari totokan. Pertama, memang tenaga dalam mereka yang paling kuat. Kedua, tempat mereka berdiri juga paling tinggi. Jadi batu yang disambitkan Iki Hu tadi hanya mengenai mereka dengan ringan. Setelah menghimpun hawa murninya sejenak, tubuh pun terasa pulih kembali. Jangan kabur teriak mereka. Tubuh mereka berkelebat dari atas pohon dan melayang turun. Secepat kilat keduanya berlarit mengejar Iki Hu dan Taoling. Selesai berkata tadi, Iki Hu langsung berjalan ke depan. Baru menindak beberapa langkah, dari belakang sudah terdengar suara teriakan Seng Chin dan Seng Hoat. Dia merasa kagum juga melihat cucu Seng Hao yang masih demikian muda dapat melepaskan diri dari totokannya dalam waktu yang demikian singkat. Iki Hu menolahkan kepalanya. Tangan kirinya tetap membimbing Taoling. Tangan kanannya mengibas. Terasa ada serangkum angin yang kencang menahan gerakan Seng Chin dan Seng Hoat. Meskipun kedua pemuda itu masih belia dan tidak banyak pengetahuannya, mereka bukan orang bodoh. Saat itu mereka sudah bisa membayangkan bahwa ilmu kepandain lawannya tinggi sekali dan mereka pasti bukan tandingannya. Karena itu mereka menghentikan gerakannya. Siapa tuan sebetulnya tanya kedua pemuda itu. Melihat kedua anak muda itu bisa melihat gelagat, Iki Hu juga tidak mendesak. Lebih jauhlah tertawa terbahak-bahak. Siapapun aku ini, apa persoalannya? Apakah ada sebagian orang yang tidak diijankan mengunjungi keluarga Seng Ucap Iki Hu? Seng Chin tersenyum ramah. Harap Chiampo jangan salah sangka. Ya-ya pernah berpesan bahwa ada beberapa orang yang dikecualikan siapa saja orang-orang yang dikecualikan itu tanya Iki Hu. Salah satunya, Bok Chin Siam Siam dari Bu Tong San, sahut Seng Chin. Iki Hu mendengus dingin. Mengapa lo Seng, si Seng tua, bisa memandang tinggi hidung kerbau itu ada lagi Bu Kong Tai Su dari Ngero Tai San, kata Seng Chin kembali. Iki Hu mendengar Seng Chin berturut-turut menyebut dua orang tokoh yang kepandainya memang tinggi dan sangat terkenal di dunia Kang Ou, tetapi namanya sendiri masih belum disebutkan, wajahnya mulai menyiratkan kemarahan. Siapa lagi Seng Chin dan Seng Hoat saling pandang sekilas. Yang satunya lagi tentu cuan sendiri Iki Hu tahu kata-kata ini hanya ditambahkan kedua anak muda itu barusan saja. Tetapi dia senang melihat kecerdasan keduanya yang pandai mengambil hati. Apakah kalian tahu, siapa aku tanya Iki Hu? Kedua pemuda itu tersenyum lagi. Langsung menyebut nama di hadapan orang yang lebih tua, sangat tidak sopan, kalau kalian memang tidak tahu, untuk sementara aku juga tidak akan memberitahukan. Cepat antarkan kami menemui kakakmu aja keduanya menyiratkan kebimbangan sekilas. Tetapi sekejap metu sudah pulih kembali seperti biasa. Baiklah. Harap cuan mengikuti kami Iki Hu bukan tokoh sembilarangan, meskipun perubahan wajah kedua pemuda itu hanya sekilas, dia sudah menduga bahwa mereka akan menggunakan akal licik lagi. Tetapi dia hanya tertawa dingin. Dengan membimbing Ta Oling, tanpa tergesa-gesa sedikitpun, dia mengikuti Seng Chin dan Seng Hoat dari belakang. Sebentar saja mereka sudah berjalan sejauh satu li. Tiba-tiba tampak Seng Chin dan Seng Hoat membelok ke kiri. Dari jalan besar mengambil jalan kecil. Jalan itu bukan saja berkelok-kelok, bahkan setelah berjalan dua-tiga depa, tampak di depan merupakan sebuah hutan bambu. Pohon bambu di dalam hutan tidak banyak, tetapi batangnya besar-besar dan lurus sekali. Iki Hu terus mengikuti dari belakang. Melihat kedua pemuda itu masuk ke dalam hutan, dia pun mengajak Ta Oling ikut masuk juga. Tetapi baru saja masuk dua langkah dia merasakan sesuatu yang kurang beres. Di sekitarnya hanya terlihat batang bambu yang warnanya hijau dan mereka tidak bisa menentukan arah yang harus dipilih. Iki Hu yakin batang-batang bambu itu disusun sesuai dengan bentuk semacam barisan. Dan sekarang dia bersama Ta Oling sudah terjebak ke dalam barisan itu. Mengingat kedua pemuda yang masih ingusan itu menjebaknya masuk ke dalam barisan bambu, Iki Hu merasa geli. Bocah-bocah berusuk, kemana perginya kalian ucap Iki Hu pura-pura marah. Terdengar suara Seng Chin mengaut. Ilmu kepandayan cuan sungguh mengejutkan. Mengapa tidak berusaha menemukan kami sahut Seng Chin? Hati Iki Hu sendiri juga geli namun jengkel. Tanpa menimbulkan suara sedikit pun dia memutari batang-batang bambu itu. Setiap kali berputar, dia menggunakan tangannya mengerat batang-batang bambu itu. Tidak lama kemudian, seluruh batang bambu yang ada dalam hutan itu sudah terkerat oleh tangannya. Kemudian dia memperdengarkan suara tertawa terbahak-bahak. Begitu suara tertawanya sirap, sepasang lengan bajunya langsung menghibas, berpuluh batang bambu seperti diterpa angin kencang secara tiba-tiba. Terdengarlah suara bergemuruh, lalu batang-batang bambu itu pun rubuh semuanya di atas tanah. Ada yang saling bertumpuan, ada pula yang melayang di udara. Dalam sekejap mati saja, suasana di dalam hutan itu persis seperti terjadi gempa yang hebat. Boleh dibilang tidak ada sebatang pun pohon bambu yang utuh. Rupanya ketika mengerat batang-batang bambu sambil berputar tadi, Iki Hu sudah mengerahkan tenaganya untuk mengguncangkan akar yang tertanam di bawah tanah sehingga terlepas. Begitu dikidas dengan lengan bajunya, otomatis seluruh batang bambu itu rubuh tidak karuhan. Suara yang bergemuruh itu mengejutkan Seng Chin dan Seng Hoat. Mereka memang sudah menduga kepandayan Iki Hu sangat tinggi, tetapi tidak menyangka tenaga dalamnya. Bisa sekuat itu. Belum lagi sempat keduanya berteriak, tiba-tiba tampak bayangan berkelebat, gerakannya seperti terbang. Iki Hu mengulurkan sepasang tangannya dan tahu-tahu leher baju Seng Chin dan Seng Hoat sudah tercengkeram olehnya. Kedua pemuda ini sungguh tidak menyangka bahwa barisan telaga bambu yang selama ini sangat dibanggakan oleh keluarganya. Iki Hu ternyata dapat dihancurkan dalam waktu yang singkat, wajah mereka pun tampak pucat pasi. Hati Iki Hu bangga sekali melihat rasa terkejut. Kedua anak muda itulah tertawa terbahak-bahak. Ibarat jangkerit menghadang kereta. Ternyata kalian berani menjebak aku ke dalam barisan bambu itu. Ini namanya mencari penyakit sendiri, tahu sembari berkata. Iki Hu segera mengerahkan tenaga dalamnya. Tanpa dapat ditahan lagi tubuh Seng Chin dan Seng Hoat melayang sejauh dua depa dengan menimbulkan suara desiran angin kemudian terbanting di atas tanah. Wajah keduanya langsung bengap dan memar di sana-sini. Untung saja kedatangan Iki Hu ke tempat tinggal keluarga Seng memang tidak bertujuan mencari permusuhan dengan kakek berambut putih, Seng Hao. Karena itu, tindak tanduknya pun tidak berniat mencelakai kedua pemuda itu. Shondainya dia membanting kedua pemuda itu dengan mengerahkan tenaga dalamnya lebih banyak lagi, tentu mereka sudah mati saat itu juga. Sementara itu, Seng Chin dan Seng Hoat berusaha bangun. Namun baru saja terduduk tegak, Iki Hu sudah melayang turun di hadapan mereka. Keduanya terkejut setengah mati. Dalam keadaan gugup, mereka masih berusaha mengadakan perlawanan. Masing-masing segera mencabut gantulan yang terselip dipinggang kemudian dihantamkan ke arah Iki Hu. Sekali lagi Iki Hu tertawa terbahak-bahak, tubuhnya berkelebat, sepasang tangannya menjulur ke depan. Brett! Brett! Tau-tau kedua gantulan itu sudah tergenggam di telapak tangannya. Sejak tadi Iki Hu sudah mengerahkan tenaga murninya ke dalam telapak tangan. Kedua gantulan itu bukan saja tidak sempat melukainya, bahkan tenaga pantulan dari telapak tangannya begitu kuat, hingga kedua gantulan itu terhentak ke depan dan tepat mengenai wajah Seng Chin dan Seng Hoat. Keduanya langsung memetik kesakitan. Tempak hidung dan bibir mereka berdarah. Kedua gantulan tadi kembali melayang di udara setelah menyempok muka keduanya. Terdengar suara berdengung-dengung dan timbul dua gurat cahaya seperti pelangi yang melintas. Kali ini, Seng Chin dan Seng Hoat tidak sanggup lagi mengadakan perlawanan. Iki Hu mengeluarkan suara bentakan. Sekali lagi dia menerjang ke depan untuk mencengkeram kedua pemuda itu. Tetapi baru saja tubuhnya bergerak, dari belakangnya terdengar seseorang berkata, Jangan turunkan tangan keji suara terdengar, orangnya pun tiba. Tampak sesosok bayangan melesat datang ke arah mereka. Tetapi mana mungkin Iki Hu memandang sebelah mata. Dia tetap menerjang ke depan dan mencengkeram lengan Seng Chin dan Seng Hoat. Setelah itu dia baru menolakkan kepalanya. Tampak dua orang laki-laki berusia setengah bayar dan seorang perempuan yang usianya sekitar empat puluhan tahun sudah berdiri di belakangnya dengan wajah menyiratkan perasaan terkejut. Iki Hu tahu ketiga orang ini pasti masih turunan si kakek berambut putih Seng Hao. Karena itu dia segera tertawa dingin. Dengan maksud baik aku datang kemari mengunjungi kakek berambut putih, Seng Hao. Tetapi kedua bocah ini sungguh kurang ajar. Berani-beraninya mereka mengurung aku dalam barisan bambu. Karena itu aku memberi pelajaran sedikit kepada mereka agar kelak mereka tahu bahwa di atas gunung masih ada gunung, di antara yang jago masih ada orang yang lebih jago, wajah perempuan setengah bayar itu menyeratkan kepanikan. Apa yang dikatakan cuan memang tidak salah. Kedua bocah ini memang agak nakal. Lagi pula pengetahuannya cetek. Punya metel, tapi tidak bisa melihat taisan akibatnya malah menimbulkan kesulitan bagi tuan. Berkata sampai di sini, dia mendelik kepada Seng Chin dan Seng Hao. Kalian berdua, cepat minta maaf kepada Chiampuo ini bentak perempuan itu. Ikihu tertawa lebar. Tidak perlu sampai minta maaf. Chai Hei hanya ingin bertemu dengan Lo Seng. Tangannya mengendur, kedua pemuda itu didorong ke depan dan tepat berdiri di samping kiri kanan perempuan setengah bayar itu. Mimik wajah perempuan itu tampak agak lega. Cuan ingin bertemu dengan ayah sebetulnya tidak menjadi masalah, tetapi ayah apakah Lo Seng tidak bersedia menemui siapapun tanya Ikihu. Wajah perempuan itu langsung berubah menjadi murung. Sebetulnya hal ini merupakan rahasia keluarga kami, dan kami tidak ingin orang luar mengengetahuinya. Tiau Moai, adik sepupu, masa kau akan menceritakan urusan ini kepada orang luar, tukas salah satu laki-laki setengah bayar yang datang bersama perempuan itu. Sepasang alis perempuan itu berkerut-kerut sekilas. Kalau tidak mengatakan secara terus terang, apakah kalian bisa menahan keinginan cua tamu ini sahut perempuan itu? Kedua laki-laki setengah bayar itu menatap kepada Ikihu sejenak, kemudian mereka menundukkan kepalanya. Tiau Moai, bahkan namanya saja kau belum tahu, masakah sudah ingin menceritakan urusan ini kepadanya kata salah satu laki-laki itu lagi. Ikihu mendengar pembicaraan yang berlangsung di antara mereka. Diam-diam hatinya menjadi penasaran. Dia berpikir, kalau mendengar nada pembicaraan mereka, tampaknya telah terjadi sesuatu yang luar biasa dalam keluarga Seng. Sedangkan keluarga Seng ingin menutupi kejadian ini dari orang luar. Setelah berpikir sejenak, Ikihu tahu bahwa ilmu kepandaian si kakek berambut putih Seng Hao sangat tinggi. Apalagi anggota keluarga Seng semuanya mengerti ilmu silat. Bahkan ada beberapanya yang merupakan jago kelas satu. Seandainya ada seseorang yang bisa menimbulkan masalah di keluarga Seng, Ikihu benar-benar tidak sanggup membayangkan siapa orang itu. Entah siapa nama cua tamu yang mulia tanya perempuan itu. Chai Hashi, tinggal di lembah Ginhowako, wilayah barat. Kedua laki-laki dan perempuan setengah bayak itu terkejut setengah mati. Wajah mereka langsung pucat pasi. Bahkan tanpa disadari mereka menyurut mundur dua langkah. Apalagi.